hai oke Ustaz mulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar kalian hari ini oke semoga kalian semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat doa afia dan tetap semangat pembelajaran sebelum kita mulai pembelajaran mari kita berdoa terlebih dahulu baca surat al-fatihah dan doa sebelum belajar baca surat al-fatihah dan doa terima kasih Terima kasih. 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 Kaki. Terima kasih. 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 di sini. Jadi ini adalah tulang rusuk. Oke selanjutnya gelang panggul. Gelang panggul berfungsi sebagai penyambung tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Ini namanya gelang panggul. Gelang panggul juga melindungi alat pencernaan makanan dan alat lamin. Ini namanya gelang panggul. Ada tulang usus, ada tulang duduk yang berduduk, dan di sini ada tulang kemaluan. Jadi gelang panggul terdiri atas tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Nah sekarang kita lanjut ke rangka anggota gerak. Ada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, yaitu kaki. Rangka anggota gerak atas meliputi. Ini tulang lengan atas. Lalu ada tulang pengumpil. itu di sini, ya di sini itu ada yang kecil. Yang kecil namanya tulang pengumpil. Nah yang besar di sini kan ada dua, di sini ada dua tulang ya. Yang satu yang besar itu namanya tulang hasta. yang kecil namanya tulang pengumpil. Tulang pengumpil ini. Yang besar itu tulang hasta. Nah lalu ada tulang pergelangan tangan. Ini namanya tulang pergelangan tangan. Lalu ada tulang ruas-ruas jari tangan di sini. ini tulang jari tangan. Jadi setiap jari kalian itu ada tulangnya ya. Tulang jari tangan. Lalu rangka anggota gerak bawah. Mulai dari atas ada tulang paha yang ada di paha kalian. Itu adalah tulang paha. lalu yang dilutut itu ada tempurung lutut. Ya ada tulang tempurung lutut. Lalu yang di bawah lagi ada tulang betis. Tulang betis yang besar. Di buktis kalian itu ada tulang betis. Nah selanjutnya ada tulang kering. ada tulang kering. Lalu ada tulang pergelangan kaki. Selanjutnya tulang telapak kaki. Di telapak kaki kalian itu juga ada tulang. Dan yang terakhir tulang jari kaki. Di jari kaki kalian itu juga ada tulangnya. ya. Dari atas tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki. Ya selanjutnya tulang telapak kaki dan tulang jari kaki. Oke sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Oke. Nah sekarang Ustada punya lagu. Lagunya ini menggunakan lagu Tanjung Perak. Tanjung Perak. topi laut ya. Ustada beri contoh dulu. Satu, dua, tiga. Tulang kepala, tulang leher, tulang selangka dan belikat. Ruas-ruas tulang punggung, ruas-ruas jari tangan, tulang pengumpil, tulang dada. Tulang pinggul, lengan atas, tempurung lutut dan juga paha. Tulang pergelangan tangan, tulang betis, tulang kering, telapak kaki, kemaluan. Tulang ekor, tulang rusuk, rusuk sejati dan rusuk palsu. Tulang duduk, tulang hesta, telapak tangan, jari kaki, itulah rangka manusia. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Mikrofonnya bisa dinyalakan. Oke. Dinyalakan, kita nyanyi sama-sama. Hitungan ketiga, nyanyi sama-sama ya. Satu, dua, tiga, tulang kepala, tulang leher, tulang mahir, tulang selangka dan belikat. Tiðar sem fulg, tulang ya mann. Ruutin, tulang búg yfir, tulang sem hvað hægt öðru. Duði, duði, dokuðu tóku, duði, duði, duði. Yrju, duði, duði, duði? Du, duði, 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 duði. Hai tak apa-apa tulang tulang rusuk rusuk sejati dan rusuk selalu pasuk tulang tulang duduk tulang pasuk tangan seri kaki di tulang muka manusia oke tepuk tangan semuanya ya jadi ini laku tentang rangka manusia kalian biar semakin hafal bisa menyanyikan lagu ini gimana Mbak Gendis oh lagunya di share di grup Mbak ya jadi hari ini tugasnya nanti selain ada latihan soal juga ada tugas video ya jadi kalian nanti menyanyikan lagu ini dengan gerakannya nanti ustada share contoh videonya dan gerakannya ya nanti kalian hafalkan dan direkam ya oke jadi ini adalah lagu rangka manusia biar kalian semakin hafal tentang tulang-tulang yang ada di tubuh kalian nanti ustada share ya oke selanjutnya kita belajar bentuk tulang batas waktu pengumpulan videonya nanti ustada sampaikan nanti ya ustada informasikan lagi nanti di grup oke sekarang kita belajar tentang bentuk tulang jadi tulang kalian itu juga berbagai bentuk ya kalau berdasarkan bentuknya tulang rangka itu dibedakan menjadi tiga jadi ada tiga bentuk tulang yang pertama adalah tulang pipa jadi bentuknya seperti pipa bentuknya seperti tabung dan berongga ini adalah tulang pipa bentuk tulang pipa contohnya tulang lengan tulang hasta di sini tulang pengumpil tulang kering yang ada di kaki itu bentuknya termasuk tulang pipa selanjutnya ada tulang pendek tulang pendek itu memiliki ukurannya pendek pendek di dalamnya hanya terdapat rongga rongga kecil yang berisi sum-sum merah contohnya adalah tulang belakang tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki itu termasuk tulang pendek ukurannya pendek maka ia namanya tulang pendek selanjutnya ada tulang pipi tulangnya berbentuk pipi sama halnya dengan tulang pendek tulang pipi berfungsi sebagai tempat pembentukan sel-sel darah contohnya tulang rusuk tulang dada dan tulang tempora kepala ini termasuk tulang pipi ya nah sampai di sini ada pertanyaan kalau tidak ada bisa dicatat soal hari ini soal IPA hari ini dicatat di buku tulis tematik ya ada lima soal jangan lupa di atasnya ditulis latihan soal IPA Senin 26 Juli 2021 tulis hari tanggal ya yang pertama berdasarkan bentuknya tulang dibedakan menjadi tiga untuk tulangnya tadi ada tiga apa saja sebutkan semuanya ya disebutkan tiga-tiganya lalu soal yang kedua tulang belakang manusia terdiri dari berapa ruas tadi mulai dari leher sampai ke panggul lalu soal nomor tiga tulang yang berfungsi melindungi jantung dan paru-paru yang sebelah sini tadi apa namanya kemudian yang soal nomor empat tulang yang berfungsi sebagai tempat membentukkan sel-sel darah adalah dan yang kelima yang terakhir fungsi tulang tengkorang adalah titik-titik di screenshot boleh tapi sekarang ditulis ya biar nanti cepat selesainya tulis yang rapi cepat tapi rapi jangan lupa tulis tanggal hari ini hari dan ditulis mata pelajarannya latihan soal IPA di modul nanti nggak ada kalau latihan soalnya harus kalian tulis ya di modul hanya materi saja Ustadz beri waktu menulis sampai 5 menit ya tulis soalnya dulu 5 menit nanti Ustadz lanjutkan ke materi berikutnya yaitu SBDP 3 3 4 5 6 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 10 12 13 15 15 15 16 15 16 16 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berarti yang enggak ada Mas Raffi sama Mbak Afaf. Oke. Mas Jawa sama Mas Heksa sudah sudah ada absen. Terima kasih. 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 Oke, sudah Mas Japa Yang lainnya gimana? Sudah? Sudah Sudah ya? Oke, jadi jangan lupa Nanti dikerjakan Kalau sudah selesai Di foto Dikirimkan ke Ustadzah Terakhir pengiliman pukul 8 malam Kalau sudah selesai langsung dikirimkan ke Ustadzah Oke Kameranya bisa dinyalakan semua Tadi belum Ustadzah foto Untuk bukti absen hari ini Kameranya dinyalakan dulu Mas Irfan, Mas Ezar Mas Izam Mbak Silvi Mbak Salma Mbak Gendis Mas Rifki Kameranya dinyalakan dulu semua Senyum yang paling manis Oke, setelah ini Ustadzah Sampaikan materi Untuk SPDP Sampai 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 Oke, hari ini kita belajar SBDP tema 1, subtema 2 yaitu tentang cover buku. Sebelum kita mulai, biar makin semangat, tepuk semangat dulu. Ayo, biar semangat, mikrofonnya dinyalakan dulu. Biar makin semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Masih ingat tepuk semangat 2? Enggak. Enggak. Masih enggak ingat tepuk semangat 2? Tepuk semangat. Gitu kan? Tepuk semangat 2? Tepuk semangat. Oke, sudah semangat ya Sekarang kita bahas tentang cover buku Mikrofonnya dimatikan dulu Oke Nah, cover buku atau sampul buku Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi Jadi, namanya cover atau sampul itu adalah terdiri dari dua sisi Ya, jadi ada dua sisi Sisi yang depan Bagian depan Jadi, sampul buku itu ada dua sisi Bagian depan dan bagian belakang Jadi, namanya sampul atau cover itu bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi Yang pertama, sisi depan dan yang kedua adalah sisi belakang Nah, bagaimana cover buku yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan Jadi, cover buku itu Cover buku yang baik itu yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan Jadi, kalau covernya bagus, nanti kamu bisa tertarik untuk membacanya Nah, itu cover buku yang baik ya Harus bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan Nah, kalau cover buku yang baik itu pasti mempunyai unsur-unsur Apa saja unsur-unsur cover buku Yang pertama, nah perhatikan contohnya ini Terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf fontnya itu yang menarik dan mencolok Jadi, fontnya judul itu jenis hurufnya menarik dan mencolok Jadi, kamu biar tertarik untuk membacanya Contohnya seperti ini Bin dan tim musikalnya Ini ada buku judulnya Bin dan tim musikalnya Ini menggunakan huruf yang menarik dan mencolok Biar kamu tertarik untuk membacanya Ini unsur cover buku yang pertama Selanjutnya, unsur cover buku yang kedua Terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami Contohnya seperti ini Ini ada buku teori ekonomi mikro Konsep dan realita Di sini ada terdapat kalimat penjelas Judul yang singkat dan mudah dipahami Ya Oke, yang ketiga Terdapat nama penulis Di sini ada nama penulisnya Jadi, setiap cover buku Jadi, setiap cover buku biasanya ada nama penulisnya Ini unsur cover buku yang ketiga Selanjutnya, yang keempat adalah terdapat identitas penerbit Jadi, penerbitnya apa itu pasti ada di cover buku Misalnya seperti ini Misalnya seperti ini Di sini di atas ini ada tim Lentera Musantara Ini adalah penerbitnya Atau di belakang biasanya ada Ustata Mahur Jika Ini adalah penerbitnya buku ini Oke, selanjutnya Yang kelima adalah Menyertakan gambar yang menarik Jadi, harus ada gambarnya Ini ada gambar domba, kelinci Kalau ini ada buku soal-soal Ini buku juara Ada gambarnya anak sekolah Karena ini untuk SD Jadi, ada gambar SD Jadi, unsur cover buku yang kelima adalah Harus ada gambar yang menarik Selanjutnya, yang keenam Terdapat sinopsis atau rangkuman Isi buku pada sisi belakang Biasanya kalau kalian punya buku cerita Di sisi belakang ada rangkumannya Rangkuman cerita yang ada di dalam Jadi, lingkasan ceritanya atau sinopsis Kalau ini karena buku soal-soal Jadi, di sini ada Ringkasannya Ada soal Semester 1, semester 2 Ulangan harian Jadi, di bagian belakang itu ada Rangkuman atau Sinopsis dari cerita Yang ada di buku Oke, selanjutnya Yang ketujuh Terdapat identitas buku pada punggung buku Biasanya ada identitasnya yang di barcode seperti ini ya Ada harganya Nah, biasanya itu identitas buku pada punggung buku Oh, di sini Punggung buku ada di sini ya Oke, selanjutnya Nah, ada dua macam desain untuk cover Yang pertama adalah cover yang berlatar warna putih dan tulisannya sederhana Yang kedua, desain yang penuh warna dan ada gambar Jadi, ada dua jenis Yang pertama itu desain yang simple warna putih ada judulnya Lalu, yang kedua desainnya penuh warna dan gambar Nah, cabangnya seperti ini Ini adalah cover dengan latar berwarna putih dan tulisan yang sederhana Contohnya ini Jadi, gambarnya putih Latar belakangnya ini backgroundnya putih Tulisannya hitam Seperti ini judulnya The Black Swan Penulisnya Nasib Nikola Stalep Jadi, pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman Ini ada gambarnya kecil, simple ya Bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang dan nama penerbit Ini desain warna putih dan tulisan sederhana Dengan demikian, yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong Ruang kosong semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega Agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar Jadi, ini cover yang berlatar warna putih dan tulisan sederhana Nah, seperti ini juga latarnya putih Hanya judulnya sama penulis dan penerbitnya Nah, yang kedua Desain penuh warna dan gambar Jadi, ada banyak warna di covernya ini Ya, ada gambarnya Warnanya warna-warni Ini desain penuh warna dan ada gambar Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul Jadi, ada gambar ilustrasinya Selain itu, juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi Ada banyak sekali warnanya Warna-warni Ini termasuk desain penuh warna dan gambar Nah, seperti ini contohnya Jadi, ada banyak warna, ada gambarnya Ini jenis yang penuh warna dan gambar Nah, sampai di sini ada pertanyaan tentang cover buku Tidak Mungkin kalian di rumah yang punya buku cerita bisa dilihat covernya gimana Termasuk yang warna atau yang putih Oke, kalau tidak ada pertanyaan bisa menulis latihan soal hari ini Untuk SBDP Jangan lupa ditulis judulnya Latihan soal SBDP Senin 26 Juli 2021 Nah, ada empat soal Nah, soal yang kelima ini Buat sebuah cover buku cerita tentang kelinci dan kura-kura Di buku gambar ya Buat misalnya judulnya kelinci dan kura-kura Atau boleh yang lain Nanti ada gambar kelinci dan kura-kura Jadi, yang pertama Gimana Mbak Zara? Ust, yang kelinci sama kura-kuranya digambar enggak? Iya, kan cover buku Jadi, nanti kalian bisa membuat di buku gambar Kotak gitu kan Lalu ada gambar kelinci Seperti kalian mau membuat buku cerita sendiri Kalian membuat covernya aja Sampelnya aja Jadi, ada kelinci sama kura-kura Terus nanti ada judulnya Kelinci dan kura-kura Misalnya penerbitnya Atau penulisnya Mbak Zara Membuat cover buku Tentang kelinci dan kura-kura Bebas Gambarnya seperti ini Gimana? Pokoknya ada kelinci dan ada kura-kura Soal yang pertama Cover buku adalah Ini arti dari cover buku Tadi sudah Ust, saya jelaskan Yang kedua Sebutkan tiga unsur-unsur cover buku Tadi ada tujuh unsur cover buku Kalian pilih tiga Nah, yang ketiga Cover buku yang baik adalah Yang gimana tadi? Lalu yang keempat Dalam membuat cover buku Terdapat dua macam desain yang digunakan Yaitu apa saja Dua desain tadi Satu apa Satu apa Tulis dulu ya Kalau yang sudah selesai Sambil menunggu waktu Setelah ini ada bahasa jawab Sambil menunggu Ustadah Devi Kalian bisa Menjawabnya sekalian ya Dijawab Lagi yang sudah tahu jawabannya Bisa langsung ditulis jawabannya Terima kasih 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 sikap dan penilaian keagamaan ya setiap hari harus mengisi setiap hari sudah ustada kirimkan linknya, link google phone nanti bisa tanya ke ayah bundanya setiap hari itu terakhir pengisian pukul 8 malam jadi setiap hari ingatkan ayah bundanya untuk mengisi formulir penilaian sikap dan penilaian keagamaan jadi ada dua ya, yang pertama nilai sikap, yang kedua nilai karakter keagamaan nah karena nanti pom penilaiannya ustada rekap di hari Sabtu, jadi hari Jumat terakhir itu kalian harus sudah mengisi semuanya, sudah mengisi sejak hari Senin sampai Jumat nanti ustada rekap di hari Sabtu dan di hari Seninnya ini nanti ustada share untuk hasil rekap penilaian hasil rekap penilaian selama satu minggu kemarin untuk cover kalau diwarnai nanti semakin bagus kalau tidak diwarnai tidak apa-apa karena tadi cover kan ada dua jenis yang pertama kan yang berlatar warna putih yang kedua yang penuh warna jadi boleh diberi warna boleh putih yang penting ada judulnya ada penulisnya penulisnya itu nama kamu lalu ada gambarnya ada yang semuanya sudah print modulnya ada yang sudah print modul belum ini belum modul rampuman sudah sudah yang belum nanti bisa di print untuk kalian belajar ya besok saat pembelajaran bisa dibuka jadi kalian bisa menyimaknya oke oke gimana sudah selesai menulisnya sudah sudah selesai bisa sekarang membuat cover bukunya sekarang juga tidak apa-apa sambil menunggu waktu untuk bahasa Jawa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh sudah selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sudah. Ustada beri waktu 3 menit lagi, lagi yang belum. Sambil menemu Ustada Debi, bisa kalian siapkan untuk buku tulis bahasa Jawa. Setelah ini ada Ustada Debi untuk pelajaran bahasa Jawa. Sudah semua? Sudah selesai menulisnya? Sudah. Belum. Belum. Oke, Ustada Debi. Tulis dulu sambil menunggu Ustada Debi ya. Ditulis yang rapi ya. Tulis judulnya, jangan lupa nanti biar kalian saat belajar mudah. Oh, ini soal SBDP, ini soal IPA. Karena buku tematiknya kan campur jadi satu. Jadi harus kalian tulis judulnya. Maka pelajaran apa? Oke, sudah selesai. Oke, sudah. Jadi setelah ini adalah pelajaran bahasa Jawa ya. Tetap semangat belajar di rumah. Tertib ibadahnya ya. Dan patuh sama ayah dan bunda. Oke. Ustada Akhiri. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 masa ini titikannya teks deskripsi yaitu papakang jadi telur enteng sepisan enggak puniko yang beraket sama barang utawa sesuatu umpamane kahanan papan klan manungso ya artinya ciri-ciri teks deskripsi yang pertama adalah menggambarkan sesuatu seumpamanya peristiwa tempat dan manusia Hai ikan kapengkale guna ake panca indro pandeleng pangroso panggunung dan pangecap artinya ciri-ciri di deskripsi nomor dua yaitu menggunakan panca indra panglihat perasa Pak pendengar dan pangecap ya ikan kapeng tiga titikannya deskripsi enggak puniko ngajak pamocong rasa ake bareng lan seolah-olah pamocong bisa mendeleng diwi rosa diwi prungu diwi ngambu utawa ngondol diwi lain ngecap diwi artinya nama tiga ini ciri-ciri teks deskripsi yaitu mengajak pembaca merasakan sendiri seolah-olah pembaca bisa melihat sendiri merasakan sendiri mendengar sendiri ya dan berbicara sendiri sampai disini paham jadi ceritain deskripsi belum paham ada yang belum paham Hai yang belum paham ditanyakan ya hai 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 siapa yang belum paham terdapat semua Hai udah ya oke makasih lanjutkan nah tujuan nulis wajah no text deskripsi yaitu supaya wong kang mochong bisa merasa ake utawa nyangwang diwi objek kang digamrak ake utawa di jenrek ake nah artinya tujuan menulis teks deskripsi adalah supaya pembaca bisa merasakan atau melihat sendiri objek yang sedang digambarkan di dalam teks ya paham hai 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 ngomong-ngomong ya Nah itu lodo teks deskripsi terlihat jelas anak-anak hai 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 Yes Oke terlihat jelas eh Hai terserah bajakan Hai didengarkan dan diamati tulisannya biar nanti ustazah tanya bisa menjawab ya hai 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 alon-alon maya sore alon-alon engkutongku diabet karo bangunan penting enksisi wetan kono bendopo kabupaten kang indah asri enksisi kulon kono masjid jamiklan penjoro dan mati mengidul katon tarik-tarik pokok pecinan jenek eksisi klore kono kantor polisi lanjut di sekolah SMP negeri setunggal jenengai wes alon-alon tadi ya buder seser saping giri alon-alon bie kono pagi berwesi saiki diganti kekembangan maniko warno suketik juga sukur sopok bareng korak keno mitak suket sebab mara ake rusak enksa pengai kono bayi manjur tang bisa joget yang waya tanggulanya engkaman ditoto manut endek gure kakek kursi mesi ukir lan onno ugo nolungguan kan soko semen petitan kan gede lembuyung awet pangayuman honor ingin cacai kapak kan jagani alun-alun iki onno ugo pagupon omah doro kan kodo mencrok dan niger golek pangan soko bayi ora keno buru lanyekol doro-doro malu anane alun-alun kutok iki bisa njadari sopo waikrasan pikiran tadi tentrem anane mongroso ayam nandresno mara lingkungan nah dari teks deskripsi ini tadi ada yang masih ingat strukturnya teks deskripsi ada berapa struktur teks deskripsi ada berapa nah struktur teks deskripsi ada tiga ya ingat lagi strukturnya nah ini struktur teks deskripsi onno ugo pagi identifik kasih ingat keloro klasifikasi ingat keteluh deskripsi bagian nah saiki soko teks contoh deskripsi iki mau ayo kodo diamati saiki teks iki dileboa ke struktur teluh mau yaitu ingat pertama ene deskripsi soko bisa njawab struktur identifikasi struktur identifikasi struktur identifikasi apa yang digambarkan di teks ini apa yang digambarkan alun 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 engkutau ku pinter soko tadi yang jawa lina siapa ini lina Hai namanya nimas kustus omas kusti omas kusti sudah masuk ya mas oke pinter mas kusti ingin tapi ngale struktur ikon klasifikasi onopoe enggak sih mau Oh no Oh no Oh no Oh no mohoi dah klasifikasi nih bangunane tandurane kahanane kewane yamin terima kasih mas jawa sudah menjawab nah klasifikasi ingat teks itu mau ono papat yaitu bayunane norotandurane penuh kahanane dan kepapat kewane nah ini kan kami tahu struktur teks deskripsi yaitu teks deskripsi bagian nah deskripsi bagian ini jumlahnya nanti sama dengan yang klasifikasi jika klasifikasinya tadi ada empat maka deskripsi bagiannya juga pasti ada empat paham oke ya nomor satu tadi klasifikasinya bangunane nah berarti deskripsi bagian bangunane kepie berarti deskripsi bagian nomor 6 yaitu bangunane ada sisih wetan pendoko sisih kulon ada masjid jami dan penjoro sisih hidung ada toko pecinan sisih lorotandur polisi dan gedung sekolah SMP negeri sedunggal nonton ya paham 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 nah nomor lorotandurane yuk yuk nah ini tandurane kepie justru si bagiannya ya tandurane sokoteks tandurane ustazah pengen tanya pada ada atifah mbak atifah ayah mbak atifah dijawab diisi bagian tanduran apa tandurane mbak atifah seperti apa tanamannya di tato manut endek gure di tato manut endek gure ada lagi mbak siapa pesan jawab ada lagi ini konewet apa konewet ringin konewet gede yuk konewet ringin terus apa male tandurane suket suket itu rumputnya rumput jadi masuk ke tanduran berarti suketnya iju subur ya terus onowet ringin terus kekembangannya tamannya kepie seperti yang dikatakan mbak siapa tadi mbak atifah ya ya seperti yang dikatakan mbak atifah tadi katanya mbak atifah tanaman pada dikatakan di tato manut endek gure pinter mbak atifah misaf berarti ya mbak atifah pinter nah sekarang kewane kewane kepie onok wai dorong ya pinter onok kewane dorong terus kepapak mau kahanane atau suasananya bagaimana tuntram tuntram asri 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 pinter terus tuntram tuntram ayem 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 onok wain kono onok lampu warna-warni segi iso joget ya paham nah paham ush ayo sekarang ustazah mau tanya ya diingat-ingat ustazah mau tanya pengertian teks deskripsi apa saya jawab test hand ayo ustazah kasih nilai tambahan nanti apa pengertian teks deskripsi siapa ayo nanti ustazah harusnya dimilai tambahan atau ustazah panggil ustazah panggil ya mbak hafizah salmamufika ada mbak hafizah salmamufika ada tidak ada raihan reksa mbak reksa mas reksa mas reksa ya mas reksa maaf ya mas nah mas reksa pengertian atau pengertian teks deskripsi tadi apa masih ingat mas reksa mas reksa mas reksa mas reksa mas reksa menjawab silahkan pengertian teks deskripsi teks deskripsi itu tulisan sim gagasan agar mbak rata mempunyai di rw mbak rata dan ee penduduk yang kita di Nah pinter Mas Jawa 100 Mas Jawa Oke terima kasih Mas Jawa Sudah menjawab pertanyaan dari Ust Rilano Ezzer Ada apa ini Mas Rilano? Ada apa Mas Rilano Ezzer Mas Ezzer Atau Mas Ezzer juga mau menjawab Ustazer mau tanya lagi Sekali lagi Tadi pada teks deskripsi Perdapat unsur atau struktur Dibagi menjadi tiga Ayo siapa yang bisa menyebutkan? Struktur teks deskripsi Oh not perlu Atau why? Ustazer mau tanya Kepada Mas Mu'ad Mas Mu'ad ada? Ada us Ayo Mas Mu'ad Tadi strukturnya Teks deskripsi Wanten telu Sebutlah Mas Mu'ad Bisa menyebutkan? Identifikasi Klasifikasi Deskripsi Deskripsi bagian pinter Mas Mu'ad Terima kasih Sudah menjawab Pertanyaan Ustazer dengan benar Sekarang Ustazer Tanya satu kali lagi Yaitu tujuan Menulis Teks Deskripsi Teks Deskripsi Ayo Sama-sama 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 Mbak Hafizah tadi belum ada Mbak Hafizah Salma Mbak Hafizah Salma Belum ada Belum Mbak Sylvie Ada Belum ada Reviera Reviera ada Teks Deskripsi Ayo tadi Tujuan Menulis Selacana Teks Deskripsi Apa? Bisa Mas Menjawab Bisa atau Tidak Bisa Buka Apa lagi Ya Nah Ini Tolong dibaca Mas Mas Supaya Bisa merasanya Utawa Nyawang Di Objek Kang Digambar Oke Pinter Paham Jareng Mas Terus Sekolah Terus Terus Sekolah Perempuan Mas Ya Mbak Terus Mbak 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 Maaf ya Mbak Memanggil Bagaimana Mbak Sudah Paham Sudah 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 Alhamdulillah Jadi Tujuan Menulis Bacaan Tekstis Deskripsi Yaitu Agar Orang Atau Pembaca Bisa Merasakan Sendiri Tentang Objek Yang sedang Digambarkan Pada Tekstis Sekarang Tugasnya Silahkan Ditulis Ini Ditulis Dulu Ya Bacaannya Untuk Menjawab Soal Disiapkan Alat Tulisnya Kalo Diskinshoot Boleh Nggak Diskinshoot Boleh Tapi Nanti Tetap Ditulis Ya Oh Nggak Kelihatan Sebentar Ustazah Terbesar Dulu Tidur Tidur Men af Terima kasih. 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 datang lagi ya nanti saya dudakan lagi setelah ini Oh kebanyakan banyak kan Hai rendah us hehehe Gak apa-apa ya nah hai oh ceritanya ditulis enggak iya nak ditulis ceritanya Hai children Oh Hai Ah hai 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 Terima kasih. 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 Sudah difoto? Soalnya sudah difoto? Sudah. Sudah? Terima kasih. Tadi ceritanya belum selesai ya. Masih sedikit. Nah, ini. Terima kasih. 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 Sudah selesai? Yaudah, selanjutin aja Sudah, sudah tak foto Sudah, baik Sekarang soalnya Ada 4 Silahkan ikuti soalnya Sub indo by broth3rmax Ya, ada yang mau tanya? Aurelio itu siapa? Ya, ada apa? Ya, ada yang mau ditanyakan? Sudah sampai nomor berapa? Sudah ya? Sudah ya? Oke Alhamdulillah Sudah sampai nomor berapa? Sudah sampai nomor berapa? Ya, kita berdoa dulu ya Mas Izam Aska sudah selesai? Belum? Derus Sudah, oke Kita berdoa bersama Mas Aurelio Ya, mas Aurelio Kalau ada yang ditanyakan Baik Kita tutup pembacaan hari ini Dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih